Intro Hasil pertandingan Thailand Open 2024 hari ini babak 32 besar, Rabu tanggal 15 Mei 2024 Sebelum lanjut, like, comment dan subscribe channel ini, agar terus berkembang Berikut, hasil pertandingan wakil Indonesia hari ini Di sektor ganda campuran, Hang Kui Chun dan Sang Hyuan peringkat 556 dunia dari Hong Kong Kalah menghadapi Jafar Hidayatullah dan Aisyah Salsabila Putri Pranata peringkat 73 dunia dari Indonesia Dalam pertandingan 2 game, dengan skor 12-21, 16-21 dalam durasi 30 menit Selanjutnya sektor tunggal putri, Asmita Kaliha peringkat 51 dunia dari India Menang menghadapi Esther Nurumi Triwardoyo peringkat 38 dunia dari Indonesia Dalam pertandingan 3 game, dengan skor 19-21, 21-15, 21-14 dalam durasi 54 menit Selanjutnya sektor ganda putri, Sabar Karyaman dan Reza Pahlevi peringkat 26 dunia dari Indonesia Kalah menghadapi Ming Celu dan Tang Kai Wei peringkat 80 dunia dari Chinese Taipei Dalam pertandingan 3 game, dengan skor 15-21, 21-7, 19-21 dalam durasi 53 menit Selanjutnya sektor tunggal putri, Saloni Samir Bai peringkat 199 dunia dari Hong Kong Kalah menghadapi Komang Ayu Cahya Dewi peringkat 71 dunia dari Indonesia Dalam pertandingan 3 game, dengan skor 17-21, 21-13, 11-21 dalam durasi 53 menit Selanjutnya sektor ganda putri, Selanjutnya sektor tunggal putri, Liang Tingyu peringkat 54 dunia dari Chinese Taipei Kalah menghadapi Gregoria Mariska Tunjung peringkat 9 dunia dari Indonesia Dalam pertandingan 2 game, dengan skor 18-21, 17-21 dalam durasi 37 menit Selanjutnya sektor ganda putri, Bun Sinyuan dan Gofei Shem peringkat 154 dunia dari Malaysia Kalah menghadapi Muhammad Syohibul Fikri dan Bagas Maulana peringkat 9 dunia dari Indonesia Dalam pertandingan 2 game, dengan skor 16-21, 15-21 dalam durasi 34 menit Selanjutnya sektor ganda putri, Jin Yong dan Na Sung 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 peringkat 36 dunia dari Korea Menang menghadapi Leo Rolly Carnando dan Daniel Martin peringkat 13 dunia dari Indonesia Dalam pertandingan 3 game, dengan skor 20-22, 21-13, 21-17 dalam durasi 68 menit Selanjutnya sektor tunggal putri, Putri Kusuma Wardani peringkat 35 dunia dari Indonesia Kalah menghadapi Chiupin Cian peringkat 50 dunia dari Chinese Taipei Dalam pertandingan 3 game, dengan skor 21-18, 10-21, 21-23 dalam durasi 67 menit Itulah hasil pertandingan sementara hari ini, nantikan update berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih.